Halo sahabat Mira Aset, kembali lagi dengan saya Hafiz Zanazani dalam acara KBSA, Kamu Beli Saham Apa. Pada Jumat 15 Januari 2021, kita kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu Head of Investment Information, Bapak Roger. Halo Pak Roger, apa kabar di sana? Baik Pak Hafiz Zan, apa kabar sahabat Mira Aset Sekuritas Indonesia? Pak Roger, di minggu kedua bulan Januari ini kita melihat pergerakan saham cukup dinamis. Nah bisa berikan update dan insight nggak sih mengenai perkembangan IHSG di minggu ini? Market selama seminggu bergerak naik 1,85 persen, di mana di awal minggu indeks berada pada level 6.257 dan akhir Jumat ini ditutup pada level 6.373 dengan titik highest minggu ini di level 6.472. Minggu ini market bergerak cukup volatile di sektor tertentu seperti mining, dimotori, antam, timah, dan juga harum. Kemudian di finance dimotori oleh BBRI, BBCA, BBKP, serta BRIS, dan di property dimotori oleh WIKA dan Waskita. Thank you update-nya nih Pak Roger. Pak Roger, bisa beritahukan nggak sih kepada sahabat Mira ini sentimen apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG kita di minggu ini? Baik, dari global market yang pertama dari perkembangan harga komoditi global, nikel, batu bara, timah, dan juga oil minggu ini bergerak positif dan membuat volatilitas pada saham-saham terkait. Kemudian dari data ekonomi China, ekspor China tumbuh 18,1 persen di Desember, sementara impor juga naik 6,5 persen sehingga mendorong surplus perdagangan ke rekor tertinggi di bulan tersebut, yakni 78,17 miliar USD. Sedangkan dari domestik, BPOM mengagendakan untuk mempublikasikan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Berita ini memberikan sentimen pada awal minggu untuk saham-saham parmasi seperti KF, INAF, PH, dan juga TSPC. Kemudian Presiden Joko Widodo menerima suntikan dosis pertama pada hari Rabu 13 Januari dan penyuntikan perdana terhadap Pak Presiden dengan vaksin COVID-19 CoronaVac beruatan perusahaan asal China Sinovac menandai program vaksinasi di Indonesia. Yang ketiga, penjualan retail Indonesia turun 16,3 persen di bulan November dan penurunan ini sebagian besar didorong oleh penurunan penjualan makanan, minuman, tembakau, serta penjualan peralatan informasi dan komunikasi. Kemudian dari data neraca perdagangan Indonesia Desember 2020, surplus 2,1 miliar USD. Surplus tersebut seiring dengan kenaikan ekspor yang lebih besar dibanding impor. Nilai ekspor untuk bulan Desember tercatat 16,54 miliar USD, sedangkan nilai impor 14,44 miliar USD. Thank you update-nya Pak Roger. Pak Roger, biasanya di awal tahun seperti ini, kita melihat emiten-emiten akan melakukan aksi korporasi. Nah, di minggu kedua bulan Januari ini sudah ada info atau insight yang dapat diberikan kepada sahabat Merah Aset terkait rencana aksi korporasi? Sentimen news dan aksi korporasi masih mewarnai IISG minggu ini. Yang pertama dari Lang Mahkota Teknologi atau MTEK, berencana untuk melakukan private placement dengan menerbitkan 5,5 miliar saham atau setara 9,75%. Sebelumnya awal Januari, MTEK juga sudah melakukan hajatan aksi korporasi stock split 1 banding 10. Kemudian dari Telkom, Telkom Indonesia merencanakan IPO anak usahanya PT Mitratel pada akhir 2021. Saat ini Mitratel merupakan salah satu perusahaan menara telekomunikasi terbesar di Indonesia. Dari Krakatau Steel, emiten siap berkontribusi dalam menyediakan kebutuhan baja bagi investasi industri otomatif, terutama untuk mobil listrik. Sedangkan keempat, pemerintah akan kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp66,99 triliun ke sektor perbankan, baik ke Bank BUMN, Bank BPD, maupun Bank Syariah. Hal ini dilakukan untuk menambah likuiditas dalam penyaluruan kredit ke para pelaku usaha khususnya yang bergerak di UMKM. Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN di bawah Menteri BUMN Erick Thohir juga mulai berupaya untuk menyelesaikan sengketa pajak yang melibatkan pegas perusahaan gas negara dan dirjen pajak Kementerian Keuangan. Kemudian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral ESDM sedang mengkaji regulasi mengenai pelarangan ekspor konsentrat timah untuk menekan kebocoran ekspor timah ke luar negeri. PT. Widjaya Karya Wika membukakan nilai kontrak baru senilai Rp23 triliun pada 2020. Realisasi tersebut di atas target yang sudah ditetapkan oleh perseroan senilai Rp21,3 triliun untuk tahun 2020. Sedangkan PT. PP membukukan kontrak baru senilai Rp22,26 triliun pada 2020. Realisasi tersebut hanya mencapai 89% dari target emiten yang ditetapkan senilai Rp25 triliun. Thank you, Pak Roger, atas update informasi atas emiten dan rencana aksi korporasinya. Pak Roger, bisa berikan insight nggak sih sekarang kepada sahabat Mirai Aset mengenai pergerakan dana asing di minggu kedua bulan Januari ini? Serta saham-saham apa saja yang diakumulasi asing pada minggu kedua ini? Baik, Pak Hafizan. Investor asing di minggu ini terus melakukan pembelian dari Senin sampai dengan Jumat. Total net buy asing di minggu ini adalah Rp7,91 triliun. Saham-saham yang dijual oleh asing di minggu ini diantaranya adalah Vale Indonesia Rp99 miliar, kemudian Aneka Gas Industri Rp88 miliar, kemudian Tins Timah Rp78 miliar, ada ICBP Rp74 miliar, dan Bumi Resources Mineral Rp74 miliar. Sedangkan saham-saham yang diakumulasi oleh asing minggu ini adalah Bank Rakyat Indonesia Rp2,17 triliun, kemudian Astra International Rp618 miliar, ada BBCA Rp585 miliar, ada Bank Mandiri Rp561 miliar, dan Telkom Indonesia Rp360 miliar. Dana net buy investor asing terutama di saham-saham Bicap dengan optimisme terhadap vaksin dan juga perbaikan ekonomi ke depan. Bank BWMN seperti Mandiri dan BRI diuntungkan dengan adanya bantuan pemerintah dalam penguncuran dana Rp66,9 triliun, kemudian Astra juga akan menerima insentif dari pemerintah terkait dengan mobil listrik, kemudian BBCA menargetkan penyelaruan kredit bisa tumbuh positif di tahun 2021, sedangkan Telkom merencanakan IPO anak usahanya di 2021 ini. Thank you update-nya Pak Roger. Pak Roger, kalau saham favorit dari investor Mirai itu sendiri, kira-kira saham-saham apa saja sih Pak? Bisa berikan insight kepada sahabat Miraset? Investor Miraset Sekuritas mengakumulasi saham aneka tambang Rp327 miliar, kemudian BBCA Rp127 miliar, ada juga Kimia Pharma yang sudah beberapa hari ini auto rejection bawah, itu Rp82 miliar, kemudian ada BRI Syariah Rp74 miliar, dan Timah Rp67 miliar. Antam kita tahu masih seputar proyek baterai listrik senilai Rp140 triliun dan kenaikan harga nikel belakangan ini, kemudian Kimia Pharma masih seputar hari vaksin nasional dan juga lampu hijau dari BPOM, kemudian BRI Syariah masih terkait dengan skema merger bank BUMN, dan TINS terkait dengan kenaikan harga komoditi Timah serta wacana pelarangan ekspor konsentrat. Thank you Pak Roger update-nya. Pak Roger, kalau di minggu ini stock recommendation Pak Roger buat sahabat-sahabat mirai aset dan penonton setia KBSA ini apa saja bisa diberikan stock recommendation-nya Pak? Minggu lalu kami merekomendasikan 3 emiten, diantaranya aneka tambang, antam, kemudian ada Wijaya Karya, wika, dan juga hoki. Nah untuk antam dan wika minggu ini naik cukup signifikan. Untuk minggu depan kami merekomendasikan 3 saham, yang pertama United Tractor dengan naiknya harga komoditi batubara dan juga komoditi lainnya, diprediksi akan mengangkat penjualan alat berat United Tractor. Yang kedua dari Indika Energi, ini terkait dengan proyek operator pelabuhan Patimban dan juga kenaikan harga batubara. Kemudian yang ketiga, TINS atau TIMAH, ini terkait dengan adanya regulasi pelarangan konsentrat. Thank you Pak Roger atas informasi dan stock recommendation-nya. Kepada seluruh sahabat mirai aset, jangan lupa tetap menyaksikan tayangan KBSA dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa minggu depan dan happy cuan! Terima kasih seterusnya. terima kasih seterusnya. Terima kasih seterusnya. Terima kasih.